Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Youpreneur Official teman-teman sekalian Dan kali ini saya akan sedikit lagi bicara mengenai tentang peluang usaha Sebelum itu ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel like, comment, and share kepada seluruhnya teman kita yang ada di luar sana Guys, sudah beberapa episode konten saya tidak membuat podcast seperti ini Podcast seperti ini dikarenakan memang dibawakan waktu yang memang tidak sempat dan banyak kegiatan di luar rumah yang memang benar-benar saya jalani Jadi teman-teman kali ini saya akan bicara mengenai tentang usaha baru yang ingin saya sampaikan kepada seluruhnya Khususnya untuk kota Singkawang, Bengkayang, Sambas, dan sekitar Ya teman-teman ya Jadi Di konten yang sebelumnya ada Saya memposting tentang jual tanah murah Hari ini masih ada orang yang jual tanah murah itu Jadi itu rencananya Ini akan kita garap ya lahan tersebut totalnya kurang lebih sekitar 7 hektare 7 hektare itu dan nanti akan kita kelola untuk dijadikan kaplingan ya teman-teman semuanya Nah kaplingan itu nanti akan kita jual dengan harga sekitar 25 juta Kredit DP nya itu 5 juta ya DP nya 5 juta jadi 20 jutanya itu dikredit diangsur selama 1 bulan 1 juta rupiah Jadi selama 20 kali atau 20 bulan ya seperti itu kurang lebih teman-teman Lebih dari itu semuanya teman-teman Saya dan tim ini memang milik pribadi Sekarang kita juga sudah mengurus legalitas izin PT dan sebagainya Lagi berjalan mudah-mudahan sesuai dengan rencana Sesuai dengan planning kita semua Nanti kita akan membangun kantor Kantornya untuk khusus pemasaran Dan insya Allah ada program Karena saya itu mengerti dan paham mengenai Multi level marketing dan lain sebagainya MLM kata orang-orang itu Jadi mirip-mirip lah sedikit Tapi tidak sepenuhnya mengambil mengadopsi Tentang marketing Multi level marketing itu Jadi begini teman-teman Harga itu kan 25 juta Ada yang namanya program marketing freelance Yang mana program tersebut ada yang namanya bonus penjualan Yang kedua itu ada yang namanya bonus royalty Jadi kebanyakan kalau pengembang properti dan lain sebagainya itu Mereka hanya berdasarkan bonus penjualan saja Kalau kita tidak Ini khusus untuk yang penjual ya Khususus untuk yang marketing Jadi kalau di kita itu Ada yang namanya bonus penjualan Bonus penjualan itu kan DP-nya kemarin Tadi saya bicara di awal itu DP-nya itu sekitar 5 juta Jadi 5 juta itu Nah Saya sisihkan 1 juta untuk marketing Jadi besar Sekitar 20% sampai 30% Saya mengasih Apa namanya Marketing freelance Kalau di hitung-hitung persenan mungkin sekitar 250 sampai 500 Tapi ini tidak Saya mengasihnya sekitar 1 juta rupiah Untuk teman-teman Kalau mereka ada 5 juta DP masuk Dan Dapat 1 juta rupiah Ke bagian marketingnya Jadi seperti itu teman-teman semuanya Nah Jadi teman-teman semuanya Lebih daripada itu Kalau misalnya dia bisa jual 10 Jual 20 kapling Artinya Saat itu juga Langsung kita keluarkan Kalau dia 10 kapling 10 juta Kalau dia 20 kapling 20 juta Langsung saat itu kita keluarkan Jadi seperti itu Jadi kalau misalnya Ya Namanya royalty itu ya Namanya royalty itu Nah Yang namanya royalty itu Diambil dari 10% dari Total nilai Hangsuran Jadi begitu ya Jadi begini teman-teman Anggap saja Kita menjual satu orang Satu orang kaplingan Ya Jadi Marketing itu dapat Royalty lagi Dapat royalty itu Sekitar 10% Dari nilai total angsuran Kalau dia ngansur satu juta Artinya Dia itu dapat Sekitar 100 ribu Per satu kapling Jadi seperti itu teman-teman Jadi ya memang Seperti itu teman-teman semuanya Artinya Misalnya Royalty ini begini Saya perjelas lagi Misalnya Ya Teman-teman Teman-teman menjual satu Ya Teman-teman menjual satu Dan Royalty itu Akan kita keluarkan 10% Dari total nilai Angsuran Setiap bulan Sampai dengan lunas Jadi seperti itu Nah Jadi Kalau dia laku 10 Artinya 1 juta per bulan Selama 20 kali Kalau dia lakunya Sekitar 50 kapling Bisa menjual 50 kapling Artinya dia 5 juta Selama 20 kali Jadi seperti itu Yang kita lakukan Jadi teman-teman Jika yang teman-teman Ingin bergabung ke PT kita Ya Bisa teman-teman Untuk Ke Hubungi WA Di deskripsi Ya Lebih-lebih Teman-teman bisa Bantu untuk Memasarkan Kaplingan kita Dengan harga yang Begitu murah Seperti ini Jadi seperti itu ya Teman-teman semuanya Saya pikir itu Tidak perlu panjang lebar juga Yang penting sudah Saya sampaikan programnya Seperti apa Ini dan itunya Jadi Bisa teman-teman Untuk Memberikan informasi Kepada Teman-teman Yang ada di luar sana Jadi Terakhir Jika ingin bergabung Sekali lagi Khusus Singkawang Sambas Dan Bengkayang Bisa menghubungi Nomor di deskripsi Karena Lahan ini Sangat-sangat Strategis Tidak jauh dari SD48 Tidak jauh dari SMP10 Sekitar 3-5 menit Dan Juga tidak jauh dari SMA8 juga Dan SPP juga tidak jauh Ya Sekitar 5 menitan Dan Ada rencana Pembangunan bandara Di kota Singkawang ini Juga sekitar 10 menit Atau 5 menitan Saja Tidak jauh Jadi seperti itu Sangat-sangat strategis Tempatnya Dan lokasinya Begitu indah Karena Memiliki pemandangan Pegunungan Nanti akan ditampilkan Di deskripsi Oke teman-teman Saya pikir itu Yang saya sampaikan Kurang lebih Semen maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati